Polres Magelang Kota berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalan Pahlawan Magelang Utara yang mengakibatkan korban AGV 23 tahun meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu malam 30 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Kedua pelaku yang telah diamankan yaitu IYI 29 tahun dan R19 tahun. Keduanya merupakan warga Magersari Magelang Selatan. Kedua pelaku tersebut melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan dengan cara menusuk korban beberapa kali. Saat itu korban sedang berhenti di pinggir Jalan Pahlawan Magelang Utara, di mana korban meninggal dunia karena mengalami luka tusukan sebanyak delapan kali di bagian bawah ketia dan lengan tangan sebelah kiri. Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina mengatakan motif yang dipakai kedua pelaku yaitu tidak mempunyai uang untuk membayar hutang kepada seseorang. Motivasi dari para pelaku ini motifnya karena tidak punya uang, kemudian untuk mencukupi karena para pelaku ini punya hutang gitu, pada seseorang karena dipakai tidak punya uang akhirnya melakukan tindak pidana atau mencari uang dengan cepat gitu. Ya, dia melihat korban mungkin karena sendiri kemudian berhenti di pinggir jalan, memotivasi para pelaku ini untuk melakukan kekerasan terhadap pelaku sehingga dilakukan penganyaan, melakukan ditusuk dan sebagainya. Polres Magelang Kota berhasil mengamankan barang bukti sebuah handphone milik korban dan satu buah pisau lipat milik pelaku yang digunakan untuk menusuk korban. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP ayat 4 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Tim Liputan, Temanggung TV